Hai balik lagi di rumah tua Kali ini kita akan ngebahas tentang seorang pria yang tega menghabisi nyawa istri dan juga kedua anaknya Ya seperti yang mungkin sudah dari sebagian kalian tahu itu adalah Chris Watts Penasaran gimana kisah selengkapnya tentang orang gila Chris Watts itu? Let's break it down Kematian ibu hamil yang bernama Shannon Watts dan kedua anaknya yang bernama Bella yang berumur 4 tahun dan seles 3 tahun Menjadi sorotan di Colorado Amerika Serikat pada Agustus 2018 lalu Pembunuhan itu dianggap memilukan dan makin diperparah karena fakta bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Chris Watts Ia adalah suami dari Shannon Watts dan juga sekaligus ayah dari Bella dan juga seles Kisah ini berawal pada saat pukul 2 pagi pada tanggal 13 Agustus 2018 Sahabat Shannon Watts yang bernama Nicole Atkinson mengantarkan si Shannon Watts ini pulang ke rumahnya di daerah Frederick, Colorado Karena mereka baru saja melakukan bisnis trip gitu Nah beberapa jam kemudian Nicole ini mencoba menghubungi Shannon tapi ternyata Shannon ini gak bisa dihubungi nih Shannon ini diketahui juga memiliki janji ketemu sama dokter kandungan tapi dia gak dateng nih dilewatinnya aja Nah hal itulah yang membuat si Nicole Atkinson tadi tambah khawatir Kemana ya Shannon udah gak bisa dihubungin terus janji ketemu sama dokternya juga gak ditepatin Akhirnya Nicole Atkinson mengambil keputusan untuk menelpon suami Shannon yaitu Chris Watts Dia menelpon Chris Watts untuk menanyakan dimana sih sebenarnya keberadaan Shannon Karena dia gak pernah-pernanya nih melanggar janji ketemunya sama dokter kandungan dan juga dia gak bisa dihubungi pada hari itu Akhirnya setelah Nicole Atkinson ini menelpon si Chris Watts dia juga menelpon polisi untuk datang ke rumahnya si Shannon Setelah sampainya polisi di rumah tersebut Nicole juga udah ada mereka pun menunggu kedatangan Chris Watts Nah Chris Watts sudah datang nih ke rumahnya dan mereka pun masuk rumah tersebut Dan melihat bahwa rumah tersebut masih rapi dan baik-baik aja Mobil dan juga barang-barang pribadi Shannon masih ada di rumah Tapi Shannon, Bella, dan Seles gak ditemukan di dalam rumah tersebut Setelah melakukan penyelidikan polisi pun gak menemukan adanya tanda-tanda masuk paksa seperti maling atau perampok gitu gak ada Nah di hari berikutnya akhirnya Shannon, Bella, dan Seles resmi dinyatakan menghilang Setelah dinyatakan menghilang Chris ini bersikap agak aneh Awalnya Chris ini mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa dia gak tahu dimana keberadaan istri dan juga kedua anaknya Dia pun meminta bantuan kepada masyarakat melalui televisi ketika dia diwawancara untuk mencari keberadaan Shannon, Bella, dan juga Seles Sementara itu penyelidik dari kepolisian setempat, CBI, dan FBI telah melakukan penyelidikan terhadap catatan telepon milik Chris Watts Dan dari penyelidikan itu diketahui lah bahwa Chris Watts ini dia punya affair sama rekan satu kerjanya di Anadarko Petroleum Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 2018 tepatnya dua hari setelah istri dan anak-anaknya dinyatakan menghilang Chris ini melakukan tes poligraf atau tes uji kebohongan dan ternyata gagallah dia di tes tersebut Dan dari saat itulah semuanya berubah Chris pun mengatakan kepada pihak kepolisian dia akan berkata jujur Tapi dengan satu syarat dia akan berkata jujur setelah dia bisa berbicara dengan ayah kandungnya Nah pada saat itu penyelidik mengambil resikolah untuk membiarkan Chris berbicara dahulu kepada ayahnya Dan setelah ia berbicara kepada ayahnya Chris pun berkata jujur kepada pihak penyelidik Chris mengaku kepada ayahnya bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap istrinya Shannon yang sedang hamil anak ketiganya Nah gak lama kemudian penyelidik pun akhirnya menemukan tubuh Shannon, Bella dan Celeste di tempat yang persis dikatakan oleh Chris Ada yang tahu tempatnya di mana? Ya tempatnya adalah di Anadarko Petroleum di tempat Chris Watts bekerja Tubuh Shannon ini dikubur di kuburan dangkal Sementara tubuh kedua anaknya Bella dan Celeste ditemukan di tangki minyak Pada 21 Agustus tahun 2018 akhirnya Chris pun didakwa atas kasus pembunuhan Dalam pengakuan awalnya Chris ini mengaku bahwa dia mencekik Shannon setelah dia melihat Shannon ini mencekik kedua putrinya Bella dan Celeste Chris mengaku bahwa Shannon ini kesal kepada Chris karena sebelumnya Chris ini membicarakan masalah pernikahan mereka Dan mengajak Shannon ini untuk divorce atau bercerai Nah karena hal itulah Shannon kesal dan marah Dia pun meluapkan kemarahannya itu kepada kedua anaknya tadi dengan cara mencekik mereka Nah setelah membunuh Shannon Chris ini membawa ketiga mayat tersebut mayat Shannon, Bella dan Celeste itu ke Anadarko Petroleum untuk dikuburkan di sana Nah akan tetapi pada bulan November kesaksiannya dan cerita-cerita Chris ini berubah lagi nih Memang pembohong kok ya Chris Kali ini Chris mengaku membunuh istrinya dan juga kedua putrinya Dan mengaku bersalah atas sembilan dakwaan terhadapnya Yaitu lima dakwaan pembunuhan tingkat pertama Termasuk dua dakwaan tambahan untuk putrinya Karena mereka adalah anak-anak di bawah umur 12 tahun Satu dakwaan penghentian secara tidak sah terhadap kehamilan Dan tiga tuduhan merusak tubuh manusia yang sudah meninggal Akhirnya Chris ini dijatuhi hukuman lima hukuman seumur hidup Tiga berturut-turut dan dua kali bersamaan untuk pembunuhan Dan ditambah total 84 tahun lagi untuk kejahatan lainnya Membusuk lah kau di dalam penjara tuh ya Chris Ih kesel aku Meskipun Chris ini udah mengaku bersalah nih pada pembunuhan si Shannon dan anak-anaknya tadi Tapi dia belum menceritakan apa kisah sebenarnya Sampai dia ini tega menghabisi nyawa istri dan juga kedua anaknya tadi Tapi dalam wawancara selama lima jam kepada para penyidik polisi Chris akhirnya mengungkapkan kebenarannya Setelah bertengkar dengan Shannon pada pagi hari di tanggal 13 Agustus 2018 itu Chris ini akhirnya mencekik Shannon sampai mati Waktu Chris mencoba membawa mayat istrinya ini untuk turun ke bawah Eh Bella sama Seles ini bangun Dan dia datang untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh ayahnya Mungkin What are you doing daddy? What are you doing? Mungkin gitu ya Nah karena Chris ini takut ketahuan dengan kedua anaknya itu Dia pun akhirnya membawa Bella dan Seles ini untuk ikut sama dia Untuk mengumburkan jasad Shannon Sampainya di lokasi tangki perminyakan itu Chris pun akhirnya membekap anak-anaknya tadi untuk dilenyapkan juga Dibekap gini loh Gini lah Anaknya dibekap dan sampai meninggal dua-duanya Shannon pun dikuburkan di kuburan dangkal Sementara Bella dan Seles itu juga dimasukkan ke dalam tangki minyak yang besar itu kan Nah dimasukin ke situ Saat ini Chris Watts menjalani hukuman penjara seumur hidupnya Di penjara dengan tingkat keamanan maksimum Di daerah Wisconsin Tempat dia dipindahkan karena ada masalah keamanan Pada Desember tahun 2018 lalu Setelah penyelidik menemukan mayat Shannon Bella dan Seles itu Ternyata tubuh Bella dan Seles itu udah Gimana ya Hancur Ya karena dimasukin ke tangki minyak ya Udah hancur Dan Shannon itu kan karena lagi mengandung Pas diketemuin jasadnya itu ada keluar fetus atau apa gitu Anaknya itu udah Anaknya yang di dalam perut itu juga udah keluar Udah gak di dalam perut Shannon lagi Karena dia udah meninggalkan Itulah kasihan Shannon pun pergi meninggalkan orang tuanya Dan juga seorang saudara laki-lakinya May Shannon, Bella dan Seles rest in peace Nah itulah dia tadi kisah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Chris Watts Orang gila dia tuh Gila Gila kok Chris Watts Gila Untuk kalian yang ada ide-ide dan saran-saran di video selanjutnya Bisa tulis di kolom komentar Dan juga bisa kirim ke email yang ada di bawah sini Thank you for watching And I'll see you in the next creepy video And I'll see you in the next video